TPS 008 Pelurahan Cipamengpe, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat punya cara unik untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. Salah seorang anggota KPPS memakai kostum superhero sehingga menghibur dan membantu warga untuk mencoblos di TPS. Berbagai cara dilakukan agar dapat menarik masyarakat untuk datang ke TPS saat hari pencoblosan pemilu pada Rabu 14 Februari 2024. Seperti di TPS 008 Kelurahan Cipamengpe, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Salah seorang anggota KPPS memakai kostum superhero yakni kostum Superman. Sejak pagi hari pria bernama Nanin Itaputra ini mengajak masyarakat calon pemilih untuk datang ke TPS. Sebagai anggota KPPS, pria berusia 52 tahun tersebut juga ikut membantu para pemilih seperti kaum disabilitas hingga lansia. Warga pun merasa terhibur sekaligus terbantu dengan aksi Superman tersebut. Dengan memakai kostum Superman, antusias masyarakat datang ke TPS lebih tinggi. Kostum Superman yang dipakai Nanin didapatnya dari hasil membeli. Karena warga itu diharapkan, antusiasnya tinggi, karena kan kita dari awal membagikan surat undangan juga, pengumuman juga, baik itu pengurus warga dan langsung, biar mereka kalau lihat superhero atau superman, ingat ke TPS dan mau datang ke sini beramai-ramai begitu Pak. Terus ini kostumnya sendiri sengaja bikin atau beli apa gimana nih? Bilih Pak. Bilih ya. Untuk atusias masyarakat sendiri gimana Pak yang datang ke TPS sekarang? Jadi kita kan di TPS ini, DPT-nya ada 245 orang, nah untuk mengantisipasi, karena kan ini juga tempat nggak terlalu luas Pak ya, ya kita diatur jamnya juga, jam ada yang dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, dan sampai terakhir sampai jam 12. Di pemilu 2024 ini, Nanin mengajak semua masyarakat pemilik hak suara, menentukan pilihannya di TPS karena tiap suara sangat menentukan nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Terima kasih.